Di umur 17 nanti ketika anak gue udah punya KTP, dia bebas memilih agama yang mana. Sekarang umur berapa anak lu berarti? Tiga. Masih berapa tahun ke 17? Iya. Gue belum nikah kan Ki, tapi ini kan. Oh belum. Tapi ya adalah yang mungkin anak gue mungkin bukan, ada. Katanya Pisces tuh Klingi ya? Iya, Klingi. Tapi iya sih. Iya kan? Karena ada lagunya. Klingi, Klingi, mencintai. Wow ada Rizky Febian, tepuk tangan dulu semuanya. Iya berapa? Jadi ini temen gue udah ngefans lama banget sama Luki. Iya kan ngefans lama banget. Aku yang ngefans sama dia sebenarnya. Oh gitu. Ya bukan siapa-siapa loh. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya lagi markirin dipanggil kesini pak. Sampai rangkot ya? Katanya di GTA Roleplay lu sampai rangkot. Tadi dia nanya, tadi dia nanya. Gue gak nanya dia langsung bilang, lu tau gak sih Iki jadi sampai rangkot gitu. Mana? Tiba-tiba. Out of nowhere. Gak gitu sayang kok ngomongnya sumpah. Tadi kamu ngomongnya gimana? Kamu juga sampai rangkot. Tadi aku liat dari belakang tuh ketawa-ketawa lepas, kok sekarang jadi kayak diam-diaman gini? Gak asik soalnya ada cowoknya ya. Tadi pagi itu lagi. Jangan cabut. Oh iya. Ini lumayan nambahin views. Ya umum karena ada berdua, jadi kita lanjut ke Budak Rupiah Kueh. Pas banget Ki lu masuk di Budak Rupiah Question. Apa ya? Kak Iki. Langsung ganti pertanyaan lu, lu udah gitu penting. Kurang aja. Kak Iki. Gak kali ini. Pernah ada di titik terendah gak? Terus dia fungsinya apa disini kalau nanya gue? Ayu udah nambahin views. Bengang-bengong gitu. Nanti ada tentang ikinya. Oh iya udah yuk. Dulu. Apa? Pernah ada di titik terendah gak? Ya pernah lah. Oke. Kak Iki bantu apa waktu itu? Hei. Kenapa waktu itu saya belum berkenalan dengan dia? Emang iya. Emang di titik terendah? Ada di titik terendah saya menjadi seseorang yang ada di sampingnya saat itu. Enggak, 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 enggak. Sebagian hidupnya sih saya tahu. Enggak. Oh enggak. Ya udah makanya cerita. Kalian udah berapa lama sih? Kita satu tahun. Hah? Iya. Satu tahun? Iya. Hah? Iya. Satu tahun? Kagak anjir. Iya anjir. Setahun loh. Udah dua. Besok. Besok satu tahun. Serius gak sih? Iya. Iya besok akhirnya. Besok satu tahun. Kan gue diboong-bongin ya. Enggak sumpah, sumpah. Setahun loh, co. Setahun. Ih. Ih kompak banget. Cuma agamanya yang gak kompak. Tadi ada pertanyaan Ki. Ada pertanyaan. Gimana kalau ini beda agama? Kita kenapa-kenapa sejauh ini. Kita aman-aman aja. Kalau misalkan ke jenjang selanjutnya. Ke jenjang selanjutnya biar yang di atas yang mengatur. Yang di atasnya aja udah gak nyambung. Gimana mau? Ngatur. Lu atasnya lu. Hah? Lu atasnya lu, lu atasnya lu. Kan beda. Gue atasnya gue. Lu atasnya apa? Kita sama beda nih agamanya. Kita Pancasila lah ya. Parah. Nah Pancasila. Coba sila kelima. Sila kelima Ki. Kita gak nanya bunyinya? Oh gak nanya bunyinya. Lambangnya. Lambangnya. Aman banget itu. Aman ya? Aman itu yang pertama kelimanya. Apas sama Padi. Emang iya? Tuh? Benar? Gila keren banget lu. Anak GPS ya? Iya betul. Anak GPS. Nah, cara cepat move on gimana Kak? Ntar dulu. Tidak terendah aja lu dicelaskan. Gimana? Waktu mama gak ada. Oke. Udah. Ditanya titik terendah. Iya. Waktu mama gak ada aku jawabnya. Ya bener sih. Bener sih. Gue juga waktu mama gak ada. Gak ada nanya lu sih. Oh iya sih. Tuh gak enak gue. Gue gak bisa ditandain ini. Mama gue masih ada. Jadi gue gak enak. Jangan curang dong sih. Aduh. Oke. Saling membantu gak waktu itu? Apa saling gak kenal? Waktu itu. Saling gak kenal. Gak kenal. Oh belum kenal ya? Iya. Tapi katanya tadi Iki udah tau cerita. Tapi dia udah mulai gak kenal. Tadi katanya Lini ya Kiya. Apa lagi kata gue? Cowok. Gue gitu. Cowok gue. Kalau dideketin semakin dideketin semakin menjauh. Bukan maksudnya dia tipenya kayak gitu. Gak bisa gitu loh. Maksudnya gitu kalau udah defensif loh. Emang iya Ki? Lu emang kalau dia kayak nanya-nanya lu lu menjauh gitu? Waktu ini konsepnya waktu pas udah deket atau belum? Halo. Gak maksudnya gue tau tipenya dia tuh. Semakin. Kayak gitu gitu. Deketan ke mikrofon. Dia tuh tipenya yang kayak gitu. Terus? Iya. Emang lu suka menjauh gitu Ki? Enggak kalau dia tuh kayak tipe yang harus dia ngedeketin. Nah Iki tuh udah menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Makanya jangan lupa ditonton di channelnya Valix Media. Ada gue interview sama Iki itu namanya. Baik-baik. Promosi dikit boleh? Iya boleh-boleh. Np aja promosiin lagu-lagu kan? Iya bang. Lu ikut sarta dalam pembuatan ini gak Ki? Fabiola? Semuanya mah dia. Semuanya. Lu ikut dia bilang. Tapi jujur jadi kasarnya jadi orang pertama yang mendengarkan semua materinya sebelum orang tahu. Buru-buru tadi? Buru-buru? Itu gue bikin sama dia. Anjir. Aku dengerin tadi pertama buru-buru kan? Iya. Yang upbeat kalau katanya lah. Tapi kan di liriknya jangan buru-buru. Kalian bikin bareng. Kalau liriknya gue bikin sendiri. Liriknya dia gitu. Jadi tau kan siapa yang gak mau dihubungin ini. Eh mana ada. Oh enggak. Oh gitu. Bukan maksudnya. Ya makanya denger. Nanyin ini main game tadi kita. Leodra sang dewi nyanyi. Eh masalahnya ini gue gak tau perbincangan lu dari awal apa. Tiba-tiba disuruh nyanyi. Karena aku tiba-tiba tak ingin usah Kesya. Iya. Gue tadi nyanyi kan? Kalau kita yang nyanyi udah biasa lu. Kalau gue tau lu gue nyanyiin. Tadi gue nyanyiin lagu di Iye. Yang mana? Yang mana? Buru-buru. Yang mana? Masuk gue ulang. Gue baca liriknya ya. Berarti sama nadanya dong. Yang sial. Coba. Sampai saat ini. Tak terpikir olehku. Bener tapi. Diterima lagi lanjut-lanjut sampai kelar. Aku sampai kelar. Kenapa aku gak bisa move on dari keras aku yang SMP? Jawab Ki. Kenapa aku gak bisa move on dari keras sejak SMP? Ini maksudnya gue disuruh ngejawab apa? Tanggepin. Tanggepin, tanggepin. Itu orang ini curhat-curhatan. Oh ini curhatan. Tanggepin Ki. Kenapa aku gak bisa move on dari keras sejak SMP? Iya. Mungkin ya sampai sekarang gak naik-naik masih SMP? Mungkin. Masuk akal gak? Masuk akal sih itu. Kayaknya ini doa masuk akal yang kita cari dari tadi. Iya sih. Iya gak? Terus kenapa sekarang dia tetap melawan resdu? Orang tua. Dan? Kualat kan harusnya. Kualat. Iya. Nah karena kualat makanya ini. Bacain Ki. Ini bisa ditukur pocar gak sih nantinya? Gak bisa gak bisa. Gak bisa Ki. Ini curhatan doang. Sangat ya. Gak pernah pacaran dari SMA tapi lulus kuliah terus kerja langsung disuruh bawa calon yang serius sama ortu. Bagus ini siapa yang nulis? Gak tau orang curhat. Tulisannya agak bagusan nih. Tulisannya bagus. Cuma ini Willy. Kalau melawan resdu kalau bagi saya jangan sih kalau menurut saya. Kamu tuh tim harus orang tua di awalnya kan? Orang tua banget. Maksudnya kalau misalnya kamu ketemu, ini tadi perbincangan aku mau ngamar lo ya. Kalau misalnya kamu ketemu orang tua, eh pasangan yang orang tuanya tidak setuju dari awal. Maksudnya tidak setuju kamu akan memperjuangkan atau tidak? Tidak. Kan jawabanku sama. Karena segala sesuatu ketika kita melangkah itu ada resdu orang tua. Ada doa di dalamnya. Benar dong? Benar. Oh anda pernah melawan resdu? Ada doa di dalamnya. Apa yang terjadi ketika dipaksakan? Ah itu dia. Iya. Itu yang terbaik sebenarnya. Babi itu. Siapa yang berbicara? Taurus, Scorpio, Kuminium. Oh gitu. Lu apa ya? Hah? Host disini? Enggak. Apa? Jodiak. Jodiak. Libra. Emang ngomongin soal Jodiak? Pas banget. Boleh. It's Jodiak Time. It's Jodiak Time. It's IZC singkatannya. Yang mau disampaikan nunggu nih tadi sebenarnya. Dari tadi. Hah? Ada lah. Sabar. Ada telpon tuh. Iya. Kenapa emang gue melawan resdu lagunya? Oh. Fuck. Gue lawan resdu lo. Babi gitu. Ngomong-ngomongin melawan resdu lo punya lagu melawan resdu? Iya kan? Nebat kan? Balak ada orang. Ini orang karena tau lagu melawan resdu makanya dia nanya. Oh Cenayang. Nanya dia tau sama sama. Bukan Cenayang. Terus? Karena kan emang dengerin lagunya dia melawan resdu makanya kok sama kisahnya kayak aku. Makanya bertanya. Ke yang bikin lagunya. Iya. Bukan semata-mata tiba-tiba dadakan dia ada lagu itu gara-gara si ini orang curhat. Lu kan yang nanya. Bukan. Bukan. Ngomongin sama Zodiak. Iya ya terus. Emang Zodiak lu berdua apa ini? Pisces. Sama Pisces? Sama. Coba lu pakai resdu dek ya? Gue kasih gak. Parah. Oh parah terus kenapa? Gue gak ngerti apa-apa tapi parah. Iya. Pisces. Pisces. Berarti itu di bulan? Februari. Dia Februari gue Maret. Oh lu Pisces Maret lu pasti. Apa bedanya? Bedanya bulannya. Yang satu Februari, satu Maret. Enggak maksudnya kalau Zodiak itu kan bedanya maksudnya sikapnya kah? Sikap-sikap. Atau apanya. Iya. Setuju sih gue. Enggak gak ada. Tiba-tiba setuju maksudnya kita bertanya. Oh nanya. Nanya. Pisces apa nih maksudnya? Pisces. Kan Pisces itu kan. Ikan. Ikan. Artinya ikan suka? Air. Suka air. Air kita biasa kalau manusia ngapain? Mandi. Berenang. 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 Tapi kan gak selalu ikan itu harus ngikutin arah-arah ikan lainnya. Terus? Ikan apa yang melawan arah? Kenapa jadi tebak-tebakan ikan? Bukan. Boinnya dimana? Maksudnya kita lagi menunggu. Bagus ini. Ini filosofi. Oke. Filosofi Pisces. Oke. Ada ikan yang melawan arus yaitu ikan salmon. Iya. Terus? Tapi air tawar kan? Air tergantung. Loh kok tergantung? Tawar salmon tuh? Emang iya senyum? Tawar. Cek di googling. Dikit-dikit tawar. Mahalin nih. Bukan awar maksudnya. Bukan awar. Air tawar. Tawar. Salmon air tawar. Makanya dia lawan arus. Salmon kalau dipotong jadi apa? Sashimi. Sashimi siapa yang gak suka? Semuanya banyak orang yang suka. Iya kan? Pisces itu disukai oleh kebanyakan orang. Tapi. Maret sama Februari tuh beda. Terus? Enggak. Kalau Maret sama Februari emang beda. Iya. Ini ngomongin apa? Nih kalau Libra ya? Iya. Gak ada. Ini ujungnya dimana ini Maret sama Februari? Wah udah jam segini guys. Hei. Enggak ntar dulu. Ini kita lagi nunggu. Pendapatnya Pisces berarti apa? Pisces. Apa hubungannya kita berbicara sebagai Pisces sekarang dengan orang Libra kayak lo? Ini serius nih ya? Iya. Litaris serius. Kalau kata gue sih ya Pisces tuh harus berani ngomong aja sih. Gak semua orang tau apa isi kepala kalian. Jadi omongin aja. Hah? Kenapa? 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 Benar sih? Iya. Benar. Ini ngarang sayang. Hah? Tapi kok benar? Lu benar? Benar. Enggak gue pernah dekat apa Pisces. Jadi gue tau. Yang kayak gue ngapain terus dia kayak yang kayak. Kok lu gak gini? Bapak gue cenayang? Kok gak tau? Jadi gue ajak ngobrol. Dan Pisces itu gak pernah ngomong-ngomong duluan. Harus ditanya duluan gitu. Tapi tunggu aja kasih waktu. Benar sih kamu gitu banget. Kamu? Aku. Ya udah. Ya udah. Aku juga gitu. Gue harus berikut serta juga co. Iya co. Pisces kan? Iya Pisces ya co. Nah cuman gak semua Zodiac sebenarnya bisa compatible dengan Zodiac yang sama gitu. Lu Pisces-Pisces gitu ngerasa. Enggak. Ada bedanya. Hah? Kita ada bedanya. Iya maksud gue itu malah. Kadang tuh gue nih. Gue kalau dekat sama Libra gue gak mau. Karena Libra sama Libra tuh gak nyambung. Tapi kita. Nah makanya kalau kalian Pisces sama Pisces yang kalian alami itu kayak. Gimana gitu. Iya gimana. Kalau gue pribadi sebenarnya gak begitu percaya sama Zodiac. Gue juga. Gue juga enggak. Terus ngapain ngobrol Zodiac dari tadi. Februari, Maret. Libra. Teh kucing. Kalau ujung-ujungnya gak percaya. Biar ada yang bisa FAP. Hah? Oh. Kalau bahas-bahas Zodiac biasanya. Kan dia dari tadi ngomong gitu. Netizen kan suka itu kayak dikit-dikit Zodiac. Tapi gue gak percaya Zodiac sebenarnya. Percayanya sama. Allah sebenarnya wa ta'ala. Percayanya sama. Percaya sama diri gue. Gak apa ya Tuhan gak? Enggak. Maksudnya kita bisa percaya diri. Boleh. Boleh. Percaya diri. Kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri. Kita gak percaya. Sebutin berantem paling hebat kalian. Apa? Kita gak pernah berantem. Keren. Bohong. Di blundernya sama dia ya. Gue mah udah keren. Enggak. Gak pernah berantem hebat. Iya tapi maksudnya kayak. Argumen paling. Lu masih ingat sekarang. Kayak mungkin hal kecil gitu. Apa kayak. Iya. Kenapa kamu ngapain gitu. Sebenarnya hal-hal kecil sih. Kayak misalnya kalau gue cemburu. Atau enggak kayak dia hal-hal. Sesuatu hal yang dia gak suka. Kadang kita bisa berantem debat. Tapi untungnya kita gak pake waktu lama gitu. Debat cepet ya. Debat cepet. Udah. Terus itu baikkan. Karena dia ketawa kan gue ngomong gitu. Bener ya bener. Ah lucu banget lu gitu kan. Terus baikkan. Baikkan. Tapi masa gak ada sih berantem hebat gitu. Amit-amit jangan sampai ya. Emang lu cemburuan kayak orangnya. Parah. Pantes dia dateng kesini ya. Iya kan. Iya tadi dia telepon. Lo gue dateng kesana lu jangan apa-apain tewe gue. Anjing babi lu gitu. Gue udah kata-katain. Mulut lu ya. Terus yang gini. Kamu. Jangan deket-deket gitu. Untung dia tadi belum dateng ya. Ganding-ganding kan gue muterin satu ini. Potak. Tujuh kali haji lu. Tujuh kali haji lu. Aduh tuh tujuh kali haji. Wanda Tuhan kita gak ada yang sama lagi. Ngerti gak lu? Di agama gue gak ada coba. Agama lu ada gak? Muter-muter. Ada muter-muter. Ini agama gue. Biasanya. Ada gue puter-puterin ini. Collector paling gue puter-puterin. Gak apa gitu gue puter. Gue muter-puterin apa gitu. Bambu gitu. Bambu. Isi-isi apa gitu gue gak paham. Berarti semua agama tuh ada tentang puter-puterin kan. Iya. Sama kayak di suatu hubungan. Iya gimana terus. Pas itu kita banyak banget muter-muternya. Tapi ujungnya tuh tetap itu-itu aja. Nah ngomongin soal hubungan yang muter-muter. Ada pertanyaan nih kayak. Kak. Aku di hubungan yang stuck gitu-gitu aja. Berantem, baikan, putus, ntar balikan lagi. Gimana cara keluarnya? Tau gak bikin satu komitmen lu dari awal. Gak boleh putus. Kalau putus sekali gak boleh balikan. Betul. Bikin komitmen kayak gitu. Pasti itu bakal kayak menurut gue gak akan terucap kata putus. Saya mau nambah satu sih. Apain nambah satu? Ada tujuan aja gitu ketika ngejalanin hubungan. Kayak punya goals untuk berdua. Jadi ketika ngadepin ada masalah. Lu udah tau loh. Gue harus inget nih karena gue ada tahap mau sampai di sini gitu sih. Lu ngapain putus kalau kayak mau nyambung lagi? Iya. Mau cuman karena bikin ini kayak geram gitu loh. Putus nyambung. Putus nyambung. Putus nyambung. Sekarang. Putus. Besoknya menyesal. Berarti kalian gak pernah putus dalam setahun? Amit-amit jangan dong. Kok lu ngedoain gitu? Enggak, enggak. Ini pertanyaan Ki. Iya kan? Kalau semoga lu putus ya dalam setahun itu doang. Jangan. Oke. Tadi kan lu ngomong gitu berdua nih. Amit-amit. Amit-amit banget. Suatu saat kalian berantem hebat. Suatu saat kalian putus. Berarti kalian gak akan pernah balikan tuh? Lu sampai suatu saat nanti balikan lu. Ini gue klip ya. Ini gue klip. Ini gue klip. Gue kesen ke lu personal. Makanya bikin dari awal itu bilang kalau putus sekali putus terus. Gak balikan. Lu emang udah iain itu Ki? Enggak, bukan dia gak iain. Tapi gue pernah bercerita tentang hal itu dulu. Kakak gue gitu udah akhirnya married. Abang gue ya. Maksudnya jadi menurut gue setiap hubungan itu pasti ada masalah gitu. Tapi penyelesaikan. Penyelesaikan. Iya bener. Menyelesaikan. Menyelesaikan kan. Menyelesaikannya gitu. Karena setiap hubungan pasti ada jeleknya juga. Yang terpenting tuh kalau ketika udah berhubungan kan. Kita udah saling kenal satu sama lain. Lu bisa nerima apa adanya. Tapi kalau misalnya ada masalah besar terus lu putus gitu ya. Berarti lu gak dengerin omongan-omongan yang sebelumnya dong ketika. Gimana kalau lu nikah nanti? Pasti banyak. Gue nikah nanti? Enggak, gak nanti. Misal. Misal. Misalnya kalau putus nyambung gitu. Gimana kalau nanti nikah gitu. Kalau nikah kan pasti lebih banyak. Maksud gue gitu. Kalau lu putus nyambung. Kalau nikah kan gak bisa cerai nyambung, cerai nyambung, cerai nyambung. Bisa. Gak bisa. Ya tay lo. Teri kita sekarang. Besok nikah lagi. Kalau udah baik kan. Ya enggak gitu dong pak. Gitu ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan Budak Rupiah tapi belum ada yang gue bacain nih. Gue gak ngerti ini dari Dinda Sosmet.p. Tutor terlini-lini dong kak. Gue gak tau. Apa itu? Tutor terlini-lini. Apa itu artinya? Apa itu? Yang jedak-jeduk ya? Kameret. Oh jadi lagunya Lini Yang Sosmet. Gue udah rilis nama hari ya udah di jedak-jedukin sama orang. Emang tiktok kurang ajar. Rame banget soundnya dipake gitu jedak-jeduk. Gue gak denger lagi. Ntar gue harus tau tuh. Gue pake di video gue. Bikin ya. Enggak gue mah maunya bikin pake ini. Lagu aslinya karena kita harus mendukung musisi-musisi Indonesia. Dan menggunakan lagu-lagu aslinya. Dan dijalankan copyright. Kamu belum kelar. Bikin ya dengan lagu yang biar. Jirak-jiduk. Tuh. Jirak-jiduknya lagu lain. Kayak Calvin Haris gitu. Enggak tetap. Tapi gue ngeluk support Calvin Haris dong. Support kan jedak-jeduk lagunya Calvin Haris emang dari awalnya. Tapi gimana pun juga. Dia kan mungkin ingin kreasikan laguku loh sayang. Jadi dia pakenya lagu sial yang jedak-jeduk. Ya bikin ya. Bikin ya. Gue tunggu ya. Ya. Jarang kan lo bikin jedak-jeduk. Enggak. Gue tunggu ya. Dibikinin gue biasanya. Gue tunggu ya. Bikin ya. Tunggu apaan sih? Lo bikin. Bikin jedak-jeduk. Gue menghargain musisi Indonesia gak? Iya tapi kunto aja. Sorry ya. Kalian berdua. Oh berarti kita kurang ya? Enggak lah. Gue kan Mahaliniki. Berarti kita kurang. Masih jauh. Gue Mahaliniki lovers. Yaudah lah. Lu itu iya. Itu namanya lu ya? Berdua ya? Mahaliniki ya? Iya anjing. Mahaliniki dong gitu ya? Enggak. Kagak. Kemurahan dia. Mahaliniki dong. Kagak ada. Lu mah gak ada-ngada. Abis ini ada yang bikin berabe loh. Oh kita gak simp kalian jadi kalau. Bentar kita belum selesai omongannya bikin ya. Apaan sih? Jodak-jeduk. Kalau couple ghost kalian itu berarti namanya Mahaliniki. Bikin ya? Bikin ya. Gampang gak cuman lu bikin kata-kata sakit hati terus gini. Teng kayak tip-tip-tip-tip gitu. Udah gitu doang gampang. Ntar di Slomo sama editor doang. Beng. Gitu doang. Gue belum denger lagi ntar gue dengerin ya. Yang jedak-jeduk ya? Bikin ya? Ya gue dengerin dulu. Bikin ya? Gue dia mau suka maksa gitu. Oh. Iya. Bikin ya? Nah cara keluar dari pemaksaan lu gimana? Biasanya harus diturutin. Diturutin ya? Iya. Anjir. Gue harus ini ya garap album baru gue. Workshop. Ada workshop gue. Sekalian tuh bisa bikin jedak-jeduk disitu sebelumnya. Gak bisa. Soalnya sama Kuntu Aji gue enak. Oh iya. Gue enak. Kasian banget nih Aji ini diomongin. Mulai kupingan panas di rumah ya. Kayak gue gak salah apa-apa. Sampai hari ada beberapa pertanyaan lagi. Workshop. Wah pake bahasa Inggris cok. Apa tuh? Shafa underscore adil. Shafa fair ya berarti ya. Adil. Oh fair. Oh iya iya iya. Soalnya kan adil itu fair. Fair. Buat mulut lo ya. Kalau lucu. Adil. Ya. Apa motivasi lo kamu untuk masuk ke Indonesia pada saat ini? Apa? Apa sih? Motherfucker. Apa motivasi lo kamu untuk masuk ke Indonesia pada saat ini? Myself. Your motivation is? Myself. Karena kita harus apapun yang kita lakukan dengan positif. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Dan hanya untuk membanggakan keluarga kita. Jadi motivasinya ya saya sendiri. Biasanya sukses gitu. Amin. Amin. Semoga sukses ya. Maksudnya udah sukses. Lebih sukses lagi. Ya amin. Belum sukses namanya ya. Udah. Belum. Tapi bisa lebih sukses lagi. Amin. Amin dah. Karena di atas langit selalu ada? Langit. Jangan pernah putus. Puas. Puas. Kan lagi ngawain karir tadi. Puas. Di atas langit terus di langit. Jangan gampang puas. Putus juga jangan sih kalau bisa ya. Iya. Tapi kasarnya kalau kalian emang sampai kayak. Oke kita udah. Jangan. Enggak. Kayak kita udah 6 tahun nih. Yaudah kita serius. Ayo. Terus kayak. Kalian keluarga kalian udah rembukan. Udah kayak yaudah nikah aja. Gimana nikahnya? Gambaran aja kasarnya. Kasarnya doang. Gambaran yang pasti kan kita. Dia Bali. Saya Sunda. Pasti ada. Ada Sunda. Ada Bali. Seru banget. Balsun tuh ya. Bahas. Ada yang namanya. Itu bales sembang. Balsun. Balik-balik di Sund. Gitu. Balsun. Gimana gimana? Balsun. Balsun. Tarik mulutnya. Diam lu Balsun. Balsun. Itu kan adat pasti. Dari adat udah aman. Mana ya. Ada dua kali resepsi santai. Terus. Lu dateng ya? Iya pasti. Waktu Bali gue pake adat Bali. Waktu Sunda gue bawa cewek Sunda. Kok kayak gitu? Kenapa? Suka gue. Oh iya sih. Orang ngondang doang. Kan ngondangan doang. Single juga. Bebas. Apa tadi pertanyaannya? Resepsi. Udah adat Bali, adat Sunda. Udah nih dua-duanya di Jalan. Boleh. Oke betop. Mantap. Anjay. Anjay. Oke. Terus. Terus. Nikahnya di mana? Nikahnya di mana? Kau ah. Apa kamu nyinyi leodera? Iya nyinyi leodera deh kayaknya. Separuh nafas aku. Sang Dewi. Sang Dewi. Yuk sok. Siapa tau jadi. Iya. Logat Sunda kan. Susah ya kalau itu jawabnya ya. Iya susah ya. Ini orang-orang sang Dewi. Kok susah? Gue kasih tau tentang gue deh ya. Mau dengerin gue curhat gak? Boleh boleh. Boleh banget gue suka yang curhat-curhat nih. Jadi beneran. Kok udah sedih aja. Iya. Gue tuh juga selalu punya pacar beda agama. Selalu? Selalu selalu. Gue cuman punya pacar Kristen tuh sekali. Itu waktu SMP. Kayaknya. Wow. Katanya selalu. Selalu tuh singkatan. Oh selalu yang SMP cuman sekali Kristen? Selama itu di masa lalu gitu kan. Selalu. Iya kan. Nah jadi cuman SMP sekali Kristen. Sisanya Islam, Islam, Hindu, Islam. Oh pernah sama Hindu juga? Pernah. Orang Bali juga. 5 tahun pacarannya. Gue cat apa ya? Jangan dong. Jangan, jangan, jangan. Nanti dia baper lagi. Nanti dia baper lagi. Karena kalau udah ada kata putus? Putus. Tidak boleh balikan. Gak janji. Tapi gas. Iya Hindu, Hindu. Eh Islam, Islam. Hindu. Sekarang deket sama cewek Buddha. Lu? Iya. Tapi dari dulu emang gue punya prinsip. Gue gak akan pernah memandang agama sebegitu hebatnya kalau masalah percintaan. Karena itu kayak dua hal berbeda. Itu kan agama kan keyakinan kita masing-masing. Sementara cinta itu kan dua belah pihak. Jadi gue selalu ngomong ke pacar gue. Tuh ntar kegebitan gue atau kayak udah ke kalau yang mau serius gitu. Gue selalu bilang kayak gue gak akan pernah memaksa lu buat pindah agama. Jadi kalau lu mau di agama lu gak apa-apa tetap nikah beda agama terserah. Terus soal anak kan biasanya dipertanyakan. Anak kita gimana nanti? Gue di umur 17 nanti ketika anak gue udah punya KTP dia bebas memilih agama yang mana. Sekarang umur berapa anak lu berarti? Tiga. Masih berapa tahun ke 17? Iya. Gue belum nikah kan Ki tapi ini kan. Tapi ya ada lah yang mungkin anak gue mungkin bukan ada. Itu maksudnya itu dari gue. Jadi gue punya prinsip kuat banget bahwa yang kayak gue gak akan pernah mau memaksa orang buat pindah kepercayaan. Kalau kalian gimana? Ke Iki dulu deh. Iya Iki. Kan lu mungkin agak susah kan dia menjadi kepala keluarga, menjadi imam gitu kan. Di Kristen gak ada imam soalnya kita sans. Pindah Kristen ya Koki. Sumbah. Gue pernah bilang mau dia kenapa kita gak kekong hucu gitu. Itu bener emang. Itu salah satu pilihan gue juga gitu gue malah mau pindah ke Hindu berdua. Jadi pacar gue gitu at that time Islam. Abis ini kita dihujat sih. Gue tuh ke Kristen. Kok dihujat tuh? Enggak, enggak, enggak. Ini kan based on my experience. Iya. Agama itu tidak ada yang mengajarkan keburukan. Iya semua kebaikan. Tau netizen yang mengajarkan keburukan. Dia dari awal Masuki udah ngomel sama netizen anjing katanya gitu. Iya emang, emang. Kita berdua gitu kok emang. Oke keren, keren. Kita kesel. Dia backup lonyet. Iya emang. Kita kesel sekali. Berdua bisa. Bises broken to be. Bises. Iya. Break even. The script. Nah kalau ngomongin script tadi kan ya. Scriptnya gimana nih tentang hubungan kalian nanti. Makan gak sih kalau celupnya. Enggak dong jangan dong. Iya. Gimana? Hubungan kita tuh gak ada yang di script. Alir gitu aja. Di script apa? Oh di scriptin. Gitu aja. Iya. Tapi kan yang di atas udah punya scriptnya sebenernya. Nah itu tadi. Makanya kalau kita berdua ma yaudah jalanin aja. Gak tau yang di atas seperti apa. Kalau ngasih yang terbaik yaudah. Ya gak? Honey. Lahan lahan. Orang Sunda udah evolusi anjing sekarang. Honey, honey. Dipanggil Ece gak mau. Nyai gak mau. Gak mau. Honey. Honey. Emang kalau Sunda Ece nyai? Gak juga sih. Kalau gue panggil mantan gue yang Sunda gelis. Cantik gitu. Iya terus. Waktu itu dia potong rambut agak gak gitu. Cantik geloh. Gak ya. Gak ya. Semua cewek tuh cantik. Semua cewek tuh cantik. Gak ada orang jelek. Adanya yang bukan tipe kita. Iya bener sih. Bener sih. Bener 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 bener. Itu bahasa halus doang kan Pak? Halus doang. Jelek aslinya. Iya. Makanya. Kurang aja loh. Lanjut. Ngomongin soal hubungan kalian lagi. Gimana? Itu kan dari Iki. Dari lo belum jawab. Apa sih ah? Gimana? Apa? Kalau dipaksa pindah agama mau gak? Gak dipaksa sih. Kalau diajak pindah agama mau gak? Bentar. Bentar. Mikir dulu. Belum. Saya berbicara dulu. Oke. Kalau gue itu pandangannya adalah segala agama itu baik. Gue gak. Ngapain lo? Gue tuh gak pernah berpikir agama itu jelek. Itu dong. Asbak mana sih? Dan. Dan Ki dengerin. Lu gak. Ini respect cewek lu lagi ngomong. Dengerin. Gue dengerin. Oh lu udah tau ya soal ya jawabannya. Dan orang tua gue tuh gak pernah. Kancing lo. I'm pushing the right buttons. Orang tua lo gak pernah. Orang tua gue tuh gak pernah mengajarkan. Gue untuk. Tidak menerima agama lain gitu. Ngerti gak? Dan. Jadi. Di saat gue sudah sekarang ini menangkap bahwa. Segala agama itu baik untuk kita jalankan. Dan agama itu. Gimana ya kayak. Buku gitu loh kalau menurut gue. Ngerti gak sih? Ya Tuhan tetap satu. Agamanya yang buku yang kita pelajarin. Tuhan memang satu. How to menjadi orang baik. Ngerti gak loh? How to menjadi orang baik. Iya. Bagus tuh. Iya kan? Gue suka tuh konsepnya. How to menjadi orang baik. Buku kitab suci itu adalah sebuah ajaran. How to menjadi orang baik. Iya kan? Ya Tuhan tetap satu. Kita lihat dulu jawabannya. Survey membuktikan. Oke. Bukan. Oke. Gue udah yang terbaik buat kalian berdua ya. Amin. Ini udah di penghujung pertanyaan. Apil lagi nih. Akhirnya. Tapi kalau kita jadi lu dateng gak? Iya dong. Bener ya? Iya. Gue pengen dong itu yang kayak dateng ke. Beneran ini beneran. Ini serius gue. Beneran ya? Gue tuh gak pernah ada aja ke nikahan artis. Yang kayak gue pengen kayak di kondangan. Anjir artis semua. Kita mau monggah rencana. Karena udah ada endorsean TV yang mau masuk juga. Kita rencana ditayangin di CCTV tiap jalan. Di CCTV bener ya? Di setiap posko nanti. Keren. Endorsean tuh ya? Iya. Dateng ya? Dateng. Beneran ini gue nanti. Dateng ke posko apa dateng? Gak 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 gue beneran. Ya dateng ya? Kalian PD1 ngomongin berarti udah punya plan ya? Ini kan. Ini kan pembicaraan positif. Positif. Harapan. Jadi itu semoga bisa tercapai. Dan gue ngundang lalu gitu. Gue dateng. Gak beneran ini. Kan ketika lu ngomong dateng. Itu doa buat kita jadi-jadi. Beneran ini. Oke gue doain lagi. Cepetan nikah dong gue pengen dateng ke kondangan. Oke. Gue nikah berarti agar lu pengen cepet aja nih. Iya oke. Berarti kalau ntar suatu saat Iki dan. Siapa nama lu? Lini. Iki dan Lini. Njing dari tadi lu ngobrol sama gue Anjing. Gue tadi mau ngomong lu. Manggil lu Maha tadi. Gue lupa apa panggilannya. Iya iya. Lini dan Iki Nika. Terus nanti lu ngomong ya. Ini sebenernya gara-gara dibudu-bulin Marno doang sih. Emang tai dia gitu. Ya itu orangnya tuh. Terus kan banyak artis kan. Artis asing ngeliat gue dong. Oh iya lo pengen gitu. Lu pengen gitu ya? Iya. Terus ada kayak temen lu yang artis siapa yang kriset juga. Terus kayak. Lucu juga dia gitu. Gue kayak. Narko gue. Apaan sih? Saya kali. Kerennya. Halu gue udah pengen makan. Oke yuk. Pernyataan terakhir. Dari tadi. Itu kan tadi lu. Tadi ngakat gue. Kalau kita jadi nikahnya-nikahnya gitu. Tapi maksudnya datang gitu. Kalau kita jadi nikahnya-nikahnya. Kalau kita nikah datang ya-datang ya. Kalau kita jadi nikahnya gue juga disuruh nikah. Lanjut. Terakhir. Cara cepat move on ala Mahalini. Enggak itu enggak gitu. Penting sih gue enggak mau. Udah diem eh. Simpannya. Nih. Dari Hasna. Hasnavira. Bagus buat pertanyaan. Setelah album. Ada rencana enggak buat ngadain tour konser? Mau dong. Udah ada rencana? Ada. Tahun? Ini. Tapi mesti di Jakarta dulu. Abis next enggak tahu dimana. Mintur lah harus. Kata gue lu harus bikin. Kayak hometown version gitu. Jadi gimana tuh? Lu balik ke Bali. Lu balik ke Samarinda. Sunda di Bandung. Dari Sunda, Bandung. Samarinda. Marinnya dihilangin. Sanda. Sunda. Gitu. Oh gitu. Ya brad. Niat otak gue udah gak nyampe ini buat mikir-mikir. Ini gue sih. Oke berarti ada rencana buat tour. Yang di tahun ini kemungkinan besar di Jakarta duluan. Next enggak belum tahu kemana. Kalau Iki? Saya nemenin dia lah. Tour. Tour. Tapi dia juga ikut tour. Ikut tour. Di samping kan gue. Gue gak boleh jauh-jauh. Lu emang orangnya katanya Pisces tuh Klingi ya? Ya Klingi. Tapi iya sih. Iya kan? Karena ada lagunya. Klingi-klingi mencintai. Mencanggung Kling. Sekali lagi. Klingi-klingi mencintai. Junglang-jung Klingi mencintai. Akhirnya lu bau tai. Bener-bener. Itu kan lagunya ada. Akhirnya lu bau tai. Gue pernah gak sih ngebauin mulut orang bau tai? Mulut orang bau tai? Eh parah banget waktu itu gue baru bangun. Tundur. Gue jemput dia masih ada bilang. Sayang kok mulutmu bau tai? Ntar dulu nih kata gue. Ntar dulu nih. Apa ketika gue senyum sama lu. Bibir gue mengkerut. Kan gak mungkin. Kok mulutnya lu kayak tai? Gak usah sih. Mana? Muel, muel, muel. Ya di ujung. Ya ada di ujung. Emang parah becananya gitu. Kita tuh emang becananya kayak gitu. Oh ngomongin mulut orang kata gitu. Ada beberapa yang memang kita omongin. Yang memang gak sesuai fakta. Biasanya netizen yang kayak gitu. Itu kan soal bercandaannya. Tapi kasih tau dong. Komplimen terbaik yang pernah lu dapetin. Komplimen terbaik yang perlu dapetin. Dari masing-masing. Komplimen yang paling terbaik menurut kamu. Komplimen yang terbaik. Apa ya? Apa? Apa gitu? Emang aku gak pernah homoji kamu? Aku gak pernah. Parah dipertanyakan. Cintanya mulai diadu. Argumentasinya mulai jalan. Aku gak pernah. Aku gak pernah. Kalau menurut gue tuh spesialnya dia. Karena dia bisa jaga hati buat gue. Terus juga cara dia amaze dan juga bangga ketika dia punya gue. Cara dia mempertunjukkan ke banyak orang. Kayaknya itu lo ngomongin diri lo deh. Enggak. Itu kamu juga gitu kan. Emang iya. Enggak sadar kali. Emang lo ngerasa sama juga kayak gitu. Ya bisa sama bisa. Ngacak gitu tuh. Apa yang dia lakuin. Bisa lah. Nah makanya kalau kita berantem. Sorry nih gue gini nih. Iya gak apa-apa. Makanya kenapa gue bilang kayak gitu. Karena kalau misalkan ini ngambak. Berantem. Kenapa gak bisa lama. Karena gue ketawa. Karena ketika dia ngelakuin kayak gitu. Itu gue banget gitu loh. Oh. Lo kayak lagi ngeliat lo kalau lagi ngambek ya. Gila? Gila sekali lagi. Lo emang kalau ngambek gitu? Gue tuh manja banget kalau udah berduaan. Kalau gue pas lagi klingi-klingi mencintai tuh. Klingi. Iya sih. Kenapa kebaikan cowok ketika dia sama signifikan othersnya juga manja. Gue juga manja banget ya. Gue manja parah. Gue kayak bocah. Nete. Nabe. Nabe mana kecil? Nabe mana kecil? Lo kan dia orang waktu kecil kan lo. Waktu kecil. Waktu kecil mah wajar lah ibu. Seorang ibu kewajiban untuk. Kan ini ngomongin pasangan ya. Gak mungkin juga pasangan. Nete. Gitu kan mungkin. Kan ini juga pasangan ibu dan anak. Iya pasangan. Pasangan yang berpacaran. Waktu itu mungkin salahnya gue bukan ke ibu gue ngomongnya. Ibu tetangga. Iya. Tante, tante. Nete. Gak tapi gue beneran. Gue beneran manja banget sih. Kalau gue lagi deket tamor. Lo gak bisa jauh ya? Gak bisa. Nah itu paling parah soal gue. Kalau LDR lo gak bisa dong? Gak bisa banget. Tapi waktu itu pernah sama yang pernah ada. Mantan gue. Gue LDR 2 tahun. Terus kita pacarnya 4 tahun gitu. Bisa. Tante gue bilang bisa tuh. Semoga hal bisa. Iya. Cuman salah mau dan gak mau. Mau gak mau. Tapi gue gak bisa nyat. Gue tuh gak bisa chatting. Jadi gue tuh harus ketemu. Gue tuh kalau chatting. Banyak orang bilang gue terlalu dingin. Cetet banget gak gitu. Misalnya gue balas oke. Oke. Tapi gue nusia oka gitu. Iya. Terus kayak itu diberantemin mulau mantan-mantan gue. Oh ini ada siapa nih? Siapa yang jutek? Nggak. Lu kalau chat banyak. Dia yang cue kalau cetet. Eh cetet. Kalau chat. Kalau chat. Lu pake emoji-emoji gitu kia? Dua. Aku dua pake. Iya tapi gue lebih. Maksudnya sering tidak tersampaikan apa yang gue maksud. Ngerti gak? Karena maksudnya. Kalau aku udah ketemu. Baru dia ngukapin luapin. Oh maksudnya apa gitu ya? Karena maksudnya terkadang kan kita kalau ngechat orang. Misalnya bilang kayak lo. Bilang oke. Orangnya baca ok. Jutek gitu kayak oktitik. Berasanya kayak oktitik padahal oke gitu loh. Kalau misalnya kita lagi emosi. Terus padahal dia oke senyum. Tapi pas kita lagi bete kayak. Ya apa sih judes banget. Iya iya iya. Oh kamu jutek banget gitu. Anjar gue digituin mulut cok. Nyame. Kayak. Eh gue udah berdua banyak soal lu. Jangan coba ngerubah cara gue ngechat. Gue ngomong gitu nyet ke mantan gue. Diputusin. Nah itu dia. Iya. Siapa suruh ngelawan. Ya ada games terakhir kali nih. Sebelum kita menutup. Enggak lu berdua. Ini gue tadi baru di edit disini. Langsung ditulis tadi. Kita main siapa. Siapa. Apanya. Kamu siapa. Ini siapa yang lebih gitu. Maksudnya tunjukkan. Misalkan contoh ya. Di hubungan siapa yang paling suka makan. Berdua. Jawabnya mau gimana. Angkat tangan atau. Iya kalau lu ngerasa lu angkat tangan. Kalau lu ngerasa siapa lu tunjuk. Kita coba kekompakan. Dalam satu hubungan. Siapa yang paling suka marah. Kompa. Gak apa-apa. Lanjut lagi. Peran kedua. Siapa yang paling suka ketiduran. Ini sebenarnya gak ada apa-apa. Gue mikir sendiri. Keren. Iya gue mikir sendiri. Bagus. Supaya gue bisa panjang-panjangin dikit. Soalnya kan kasian ada Iki. Kita main game aja. Diantara kalian berdua siapa yang. Belum. Gue pengen bikin yang kayak agak-agak deg-degan gitu. HP. Siapa yang lebih genit. Genit dalam hal apa nih. Genit aja overall. Gak ada sih. Gak ada ya. Gak ada. Gak ada yang tau ya. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau kali. Siapa yang paling suka ngecekin HP. HP. Pacarnya. Gak ada juga ya. Kalian sama-sama percaya ya. Karena sama-sama udah gak percaya ya. Gak mit-gak mit. OTP kali. Oke. Terakhir. Tanya Ki. Hei. Kok gue yang nanya? Lu. Lu tanya deh. Apa sih? Diantara gue berdua. Diantara lo berdua. Siapa yang paling keren? Oh gitu. Gue kira lo bakal menunjuk diri lo sendiri. Gak man. Kita gak boleh egocentric kalau kayak gini. Udah itu aja. Lo top. Enggak lo. Lo top yang lain beng-beng. Lo kayak Oli. Top. Satu. Wan. Apa Oli top satu wan. Oli anda? Top. Hah? Wah gak pernah nonton. Lu punya TV gak sih orang kayak punya TV gak sih? Ini. Lu gak punya. Minuman itu. Iya minuman. Setiap pagi. Satu sloki. Seger. Seger. Oli. Nama minumannya Oli. Bukan Oli tapi. Top satu wan gitu. Iya mereka top one. Tapi ntar kalau di Indomaret. Mbak ini dong beli Oli top one. Racikin bang. Iya racikin. Selu minum. Ngebut loh abis itu. Oke. Badi ada daripada kita tambah lama. Karena Iki dan Mahal ini orang yang sangat sibuk. Jadi kita harus melepaskan kalian. Tapi emang harusnya hari ini dia ke Singapur. Tapi khusus kesini dia datang kesini. Dia juga Iki juga harusnya dia nyanyi. Harusnya ke Dubai hari ini. Ke Swiss juga gak sih? Pertukaran pelajar. Oh lu lagi mau pertukaran pelajar. Oh ambil S2 ya? Iya disana. Ambil cuma satu aja. Dua aja dingin. Iya. Satu aja gue pilek. Bener bener. S2 gitu ya. Oke terima kasih sekali lagi Mahali Niki. Jelek banget. Simp simp jelek banget jujur. Tapi kayaknya itu nyambung ya. Kan semua ini gak tentang bagus. Enggak ya yang penting nyam. Nyampah. Bener nyampah. Nah soal itu kita mau pergantian presiden. Jadi lebih baik kita. Wah politik. Nyambung lagi nih jangan dong. Politik. Kita ngomongin politik ya. Partai. Partai apa yang lucu. Jujur gue gak asal. Terima kasih semua sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa buat nonton lagi episode yang lainnya. Tentang yang lainnya. Dengan arsumber lainnya dan host lainnya. Dan lu promosi. Katanya hostnya mau diganti. Kita berdua orang tadi udah ngomong. Tau. Oh iya. Disini gue jadi musisi ayo interview gue. Mau ngomongin album gue ya. Mau ngomongin album gue. Coba kira-kira tuh nama albumnya akan apa ya. Siapa tadi namanya siapa? Siapa? Nama gue apa nama panggung gue. Nama panggung. Nama panggung. Sebuah tangan. Beberapa tangan. Beberapa tangan. Oh namanya. Kayak Hindia kan boleh kan. Nama dia Maskara. Namanya Hindia. Gue beberapa tangan. Kenapa? Filosofinya beberapa tangan. Beberapa tangan. Handsome. Handsome. Udah dengerin albumnya? Udah rilis pak berarti. Belum. Terus gimana gue bisa denger. Oh lu gak ada di grup ini ya. Top 100. Indonesian Musician itu ya. Oh harus ya. Ada grupnya. Udah sekarang urutan berapa ya albumnya? Urutan apanya nih? Album. Album gue. Katanya top 100. Bukan. Di grup WhatsApp ada top 100 musisi Indonesia. Musisi lu di 101 katanya. Enggak. Gue cuman berdua. Nama grupnya doang. Top 100. Gue cuman nama kakak gue di grup itu. Tapi nama grup kita. Top 100 musisi Indonesia. Gue mah cuman kedua. Bikinan lu doang. Iya bikinan gue doang. Makanya gue tadi lu gak masuk ya. Ya kan gak ada. Ntar gue invite. Gak apa juga. Kan lu jadi host. Tanya gue. Kamu nanya kan? Kamu. Gak ada siapa? Gak menarik sama sisi ini ya. Nanti loh. Gue masuk ke top. One. Wah udah jam segini nih ya. Gue harus cabut. Gue sibuk banget. Kayak gak gabut kayak lu berdua. Jadi gue harus jalan. Thank you ya. Ki. The surprise guest. Thank you Mahalini udah datang kesini. Sebelum kita tutup. Mendingan lu promosi. Gue ajarin nih ya. Mungkin artis baru kayak lu gak ngerti. Oke. Mending lu yang promosiin. Contoh ya. Ya. Halo guys. Gue handsome. Kalian bisa dengerin album gue. Gitu. Gitu. Lu mau gue promosiin album lu? Ya coba gimana sih caranya? Lu tolong dong semuanya yang ada disini. Yang promosiin album. Biar beda dari yang lain. Podcast-podcast yang lain. Jadi lu yang mempromosikan album gue. Biasanya kan artisnya yang langsung mempromosikannya. Artis banget lu. Orang yang diundang. Gini kan. Kalau kita mempromosikan sesuatu kan. Kita harus punya goal. Goalnya tuh apa? Lu mau dipake di tiktok. Atau mau dibanyak didengerin. Di semuanya. Gimana caranya untuk mempersatukan itu semua? Bisa itu serakah namanya. Tapi kan kamu tuh bisa? Bisa. Kayak lagu gue. Semuanya satu-satu-satu. Tapi dirangkum menjadi album sebuah yang namanya Fabula. Eh lo ngomong sekarang. Oke. Halo semuanya. Gue Mahalini. Marlo Hal. Ya. Itu kan nama gue. Enggak kagetnya Mahalini terbewokan gitu. Iya. Gak apa ki. Gue kalau gelap rasanya sama. Halo semuanya. Gue Mahalini. Jangan lupa dengerin album gue yang paling baru. Baru banget keluar. Gak sih udah agak lama. Kayak bulan lalu. Kapan sih lu ada? Gue harus tau dulu. Bulan lalu kan? Bulan lalu kan? Ulang ya? Ya. Oh semuanya gue Mahalini. Dengerin album gue yang baru bulan lalu gue rilis. Tapi udah. Lagu Sial tuh udah nomor satu. Sekarang di top 30 Spotify gitu. Keren banget gue yang anjing. Jadi dengerin aja. Dan album gue Fabula. Udah out the all streaming platform. Kalau misalnya langsung aja streaming. Dan jangan pernah bajak. Karena kalau bajak itu copyright. Ya. Gue gak dapet revenue. Oke thank you. Thank you Mahalini. Terima kasih Mahalini. Thank you. Thank you banget. Thank you ya. Thank you. Thank you banget. Senang banget gue diundang kesini. Ya siap. Thank you. Terima kasih semuanya. Jangan sampai lupa nonton ya. Ini pot gak sih? Closing. 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 Terima kasih sekali lagi untuk Iki dan Mahalini. Senang sekali kedatangan Mahalini kesini. Dan kaget banget ada Iki. Tadi katanya ditelepon gak mau datang. Ini kok jadi mulai lagi dari awal. Ya sorry. Oke oke. Oke sorry. Ini jangan-jangan ini belum direcord lo ya? Belum. Ya tapi gue ada satu lagu jadik-jadik yang gue suka banget. Apa? Lagunya si siapa sih? Ini mulai lagi gak kekeluarkan. Gak ini curhat dikit. Ya apa? Sandang pangan dan peliput lara. Jadikan aja aku satu-satunya. Coba gak. Dia bisa gak dan si itu sumpah. Ada-ada. Coba please. Ya gue bisa gitu-gitunya. Gak gini-gini. Sumpah. Tari perut pular lo. Biar kita sama semua. Sumpah demi Tuhan. Yang gitu kan. Gak ada cuman gini-gini doang. Sumpah. Coba-coba. Lu bisa banget cuman. Coba-coba. Coba-coba. Barang-barangnya satu-dua-tiba. Jadikan aja aku satu-satu. Sondong. Gitu. Itu gue suka banyak. Itu gue sehari harus ngerti sekali. Kalau gak gue gak bisa jalan. Seharian gue kayak males gitu. Ini gak ngomong sejak kapan liriknya sandang dan pangan. Sandang dan pangan. Kan gue gak denger ya. Jadi kan hanya. Jadi konsepnya lagunya itu memang. Makan. Lagi ngantri sembako atau gimana? Dengarin. Jadikan hanya aku satu-satunya. Sandang dan pangan. Sandang dan pangan. Kamu pelipur lara. Gitu. Emang apa yang lirik aslinya? Gue gak tau orang dijeduk-jedukin. Jadi gue. Tapi benar. Sandang pangan dan pelipur lara. Benar sih. Kalau lo bisa ngasih uang dan makan ke gue. Lo bakal gue. Jadikan pelipur lara. Benar sih. Tapi gak aslinya gak gitu. Pertanyaannya. Yang nyanyi aslinya siapa? Ini. Borneo. Sugi Borneo. Sugi Borneo. Bukan Asmara boleh gitu-gitu. Itu judul. Itu judul. Oh itu judul. Asmara. Libra. Apa? Asmara Librasi. Asmara Librasi. Yang nyanyi. Ini. Sugi Borneo. Sugi Borneo. Sugi Borneo. Ya karena konten-kontennya menarik semua. Dan sering sekali lewat FYP TikTok saya. Betul sekali. Dan banyak banget hal-hal yang viral dijelaskan di Voliq seperti ini. Apalagi hostnya yang sangat menarik. Ya kita berdua tentunya hostnya. Kedepannya kita akan aku sisi juga. Voliq so. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video lainnya. Bye. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like. Hab-hab. Sugi.